Yo, sobat-sobat Adel Hero, balik lagi bersama gue, Hope Gaming Di video kali ini simple aja, gue cuma akan share update Yang akan dimulai dari besok tanggal 3 September 2021 Kita mulai aja, kita langsung aja ke informasinya Yo, bagi teman-teman yang belum masukin sidiki ini IHSEPT 2021 ke semua akunnya, silahkan dimasukin Karena IHSEPT ini akan berlaku sampai bulan 9 tanggal 30 hari Kamis Masih lama sih, tapi ya silahkan karena hadiahnya double Kita lanjut ke new update Gue suka banget sama tampangnya sih saja ini ya Sip, jadi yang pertama kita akan mendapatkan daily gift Yaitu summoning scroll Jadi daily gift akan diberikan sebanyak 3 Kalau kalian login ke gamenya per hari Kalau nggak login, nggak bakalan dapat scrollnya ya Next, kita punya 5 star hero chance double Yaitu si hero baru berkelas assassin dari fortress Yaitu si saja Menurut gue sih namanya saja, nggak ngerti sih Yang lain bakal nyebut apa hero ini Tapi menurut gue saja, karena tulisannya saja Untuk summoning event, seperti biasa kita bakal 100% dapetin saja Kalau kita main 500 summoning scroll Yep, jadi kalau teman-teman yang pengen main summoning scroll Itu ditunggu eventnya Karena semua hero bintang 5 Kesempatan untuk dapat hero bintang 5 nya double Kalau ada summon event Next, kita punya summon prizes event Jadi kalau kita mainin 50 summoning scroll Kita dapat 10 summon scroll Sama 3 prophet orbs, dan seterusnya Sampai, istilahnya Kalau kita main 500 summoning scroll Kita akan dapat saja 2 Kalau kita beneran nggak beruntung ya Kita bakal dapat 2 saja Dari 400 poin yang ini sama 500 poin yang ini Terus kita bakal dapat 1 flame strike Oke Kemudian next kita punya palace of eternity Kalau teman-teman yang free to play Yang ini nggak usah dilihat Soalnya ini bakalan buat teman-teman yang pay to win ya Karena kita bisa membeli si kristal itu Kristal itu digunakan untuk nuker hero Jadi hero-hero yang bisa ditukar adalah Si Fiona, Gloria, Andrea, Waldeck, dan juga Onkiri, Maru Kalian bisa nuker 5 hero ini untuk si saja Menggunakan kristal ini ya Next, kita punya exchange Jadi kita menggunakan soul stone Untuk menukar 2 hero ranger ini Untuk teman-teman yang udah pernah ngeliat akun ranger gue 2 hero ini gue pake di akun ranger gue Dan gue seneng banget Karena hero-hero ranger ini bisa nyelesaikan shield dengan mereka sendiri ya Eloise paling gampang nyelesaikan shield shadow pake Eloise Terus juga gue pake wall deck untuk nyelesaikan shield abyss gue ya Kedua hero ini sangat kuat juga Kalo teman-teman pengen ngambil mereka ya silahkan Diambil di altar stone ya Altar shop ya Pake soul stone Harganya masing-masing 6.500 Lumayan Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu adalah Grey Dwarfs Blazing Entahlah teman-teman lebih nunggu Ormus Workshop Atau Grey Dwarfs Blazing Kalo yang masih baru Kayaknya lebih ke Grey Dwarfs Blazing Karena untuk memperkuat equipment ya Kalo yang udah ada pertengahan game Mungkin pengen Ormus Workshop Karena pengen memperkuat artifak-artifak misterius Seperti biasa kita bisa membuat resonance suite disini Dengan harga 5000 gems Dan juga 200 juta gold Jadi teman-teman minggu ini Jangan terlalu dibuang-buang gems sama goldnya ya Untuk mulai besok kalian bisa membuat soul resonance suite Next kita punya Mismarizing Package Ini seperti biasa Kalo ada Apa namanya Hero-hero baru Pasti ada Kalo ada event-event baru Pasti ada package-package Kayak gini ya Jadi dapat 10.000 gems Wow Terus ada 100 Summoning Scroll Terus ada 1 Kotak Luxury Gue gak tau isinya apa ya Sama 200 juta Gold Ya kan Ya kalo teman-teman yang free to play Dilewatkan saja yang ini Terus kita punya value package Seperti biasa Kita punya Oh ya Yang tadi tuh Kemungkinan sih harganya sekitar Berapa ya Setengah juta Hehehe Kita punya value package Yang 1 juta 1 juta lebih Kalo gak salah itu Kalian dapetin 5.000 gems Terus dapetin 150 scroll Sama 1 kunci Nah kunci ini Kunci Kunci ini Kunci yang ini Bakal dipakai Untuk Kalo teman-teman gak tau Gue balik dulu ya Bentar Ini Jadi kalian bisa buka Kotak yang ada gambar hati Itu disebelah kiri Itu kalian bisa dapetin 15 kristal Jadi total Kalo kalian beli Kalian bisa dapetin 20 kristal Kalo kalian pake 400 heroic summon scroll Jadi kayak gitu Kayaknya demikian Informasi Untuk Mulai besok Teman-teman Jangan Sekali lagi Jangan lupa Mengisi CD keys Di semua akun kalian Dan kita tunggu Update Update Mendatang lainnya Seperti Shealand Sama Celestial Island Dan juga monster baru Semakin seru Di Idol Hero Pokoknya Sip Terima kasih Telah menonton video gue Kalau kalian suka Tolong diberikan like Dan subscribe Sampai jumpa di video Idol Hero Di Hope Gaming Selanjutnya Bye bye